Sorotan lain, saudara pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh usai menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masaud Pazdesian. Korps Garda Revolusi Islam menyebut Haniyeh tewas bersama dengan satu pengawalnya ketika kediamannya di Teheran diserang. Tidak ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Ismail, tapi semua mata tertuju pada Israel. Wakil Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Andrei Nastashin mengutuk keserangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia menyatakan keprihatinan atas potensi destabilisasi situasi di kawasan. Serangan terjadi setelah militer Israel mengatakan telah menewaskan pemimpin Hezbollah dalam sebuah serangan pada hari Selasa di pinggiran kota Beirut Selatan yang dikenal sebagai Markas Besar Hezbollah. Serangan itu ditujukan kepada komandan yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di dataran tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel yang mana menewaskan 12 orang pada minggu lalu. Jangan terima kasih. di dalam keadaan yang diperlukan perusahaan untuk menghubungkan perusahaan untuk menghubungkan perusahaan di sektari Gaza. Di selanjutnya, kami benar-benar mengucapkan keadaan dan keinginan dari perusahaan yang dapat menyebabkan keadaan dramatisasi keadaan keadaan di region dan menyebabkan keadaan masyarakat di region dan menyebabkan perusahaan besar konfrontasi. Pemerintah Tiongkok juga mengutuk pembunuhan terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dan khawatir kejadian ini bisa makin memperuncing krisis di Gaza. Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta semua pihak untuk menahan diri agar konflik di Timur Tengah tidak makin memanas. Perlu diketahui, Saudara Ismail Haniyeh ini pernah menjadi Perdana Menteri Otoritas Palestina pada 2006 setelah Hamas menang mayoritas dalam pemilihan legislatif Palestina tahun itu. Haniyeh bergabung dengan Hamas yakni di tahun 1987, di mana dia meninggalkan jalur Gaza di tahun 2019 dan tinggal dalam pengasingan di Qatar. Israel mengincar Ismail Haniyeh dan petinggi Hamas lainnya pasca serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu.